selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun anda berada di sepatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian tafsir al-muyassar dan insyaallah ta'ala masih di pembahasan surat al-baqarah dan insyaallah ta'ala di sepatan pagi hari ini ustad akan melanjutkan ayat berikutnya dari ayat 249 sampai dengan ayat 252 dari surat al-baqarah dan seperti biasa insyaallah ta'ala kami akan memberikan kesempatan juga bagi anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab kami telah menyediakan dua layanan telepon bagi anda yang ingin bertanya kami silakan untuk menghubungi dua layanan telepon di bawah ini yang pertama anda bisa menghubungi di nomor 021-8910-6135 atau anda juga bisa bertanya melalui layanan telepon yang lain di nomor 0811-9007-912 ada pun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat kami persilahkan untuk bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-9007-913 insyaallah ta'ala kami nanti akan memberikan sempatan anda untuk bisa masuk dalam segmen soal jawab setelah kita mendengarkan penjelasan dari ustad guna walhamdulillah beliau telah terhubung dengan tim kita sapa terlebih dahulu sebelum beliau memulai pembahasan di sempatan pagi hari ini baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana ustad kabar antum dan keluarga ustad alhamdulillah semuanya dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala saya hafal afiat dan semoga kru Yus Ahsan TV dan jerga seluruh para pemirsa juga demikian amin barakallahu fiqh semoga Allah mudahkan koneksi kita dari awal sampai akhir ustad sehingga tidak ada masalah apapun kami persilahkan kepada ustad untuk memulai pembahasan di sempatan pagi hari ini fallita faddal masjuran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa mayyuddhilhu falaha diyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du para pemirsa Asan TV kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan sarunia yang Allah berikan kepada kita semua terutama nikmat iman nikmat islam dan juga nikmat sunnah serta nikmat kesehatan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat bagi dunia kita terlebih bagi akhirat kita para pemirsa Asan TV kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi ini dengan memohon taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji dan mentadaburi beberapa ayat dari Al-Quran sebagai wujud pengamalan firman Allah subhanahu wa ta'ala tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ataukah di hati mereka ada penutupnya tentu kita semua tidak menginginkan ada penutup dalam hati kita yang menghalangi kita dari hidayah dari cahaya dari al-haq atau kebenaran dan di kesempatan ini ayat yang akan kita kaji adalah ayat ke 249 dan ayat-ayat selanjutnya dan kita bisa memulai semoga para pemirsa sekalian sudah menyiapkan ya kitab Al-Quran atau terjemahnya beserta ala tulisnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah a'udu billahi minasyaitanirrojim falamma fafala talutu biljunudi qala inna allaha mubetalikum inna allaha mubetalikum binaharin fa man shariba minhu falaysa minni wa man lam yad'amhu fa innahu minni illa man iztarofa hurfatan biyadih fa sharibu minhu illa qaleelan minhum falamma jaawazahu huwa wal-lazina amanu ma'ahu qaluu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junoodi qala al-lazina yadunnun annahum mulaakullah kam min fiatin qaleelatin gholabat fiatan kathiratan biiznillah wa allahumma aftabirin yang maknanya maka ketika solut ya raja yang Allah pilih untuk Bani Israel di masa itu telah keluar bersama tentara-tentaranya untuk memerangi orang-orang yang berbuat kezoliman yang disebagian riwet disebutkan bangsa amalikoh dia berkata kepada pasukannya sesungguhnya Allah akan menguji kalian wahai pasukanku untuk bersabar dengan sungai yang ada di depan kalian yang akan kalian seberangi supaya supaya dapat dibedakan mana orang mu'min dan mana orang munafik maka barang siapa dari kalian meminum air sungai itu dia bukanlah termasuk golonganku aku berlepas diri darinya dan tidak pantas ikut berjihad bersamaku dan barang siapa tidak meminum airnya maka dia termasuk golonganku karena sesungguhnya dia telah paat kepada perintahku dan pantas untuk berjihad kecuali orang-orang yang mau mengambil keringanan dan menciduk dengan tangannya sekali saja maka tidak ada celahan padanya sesampainya di sungai mereka langsung terjun ke dalam air dan meminum airnya dengan berlebih-lebihan kecuali sejumlah kecil dari mereka yang dapat bersabar menahan kehausannya dan cuaca panas dan mereka merasa cukup dengan satu cidukan tangan saja maka saat itulah orang-orang yang melanggar perintah pun akhirnya tertinggal dan ketika tolut menyeberangi sungai bersama kelompok kecil yang beriman yang disebutkan dalam sebagian riwayat jumlahnya sekitar tiga ratusan dan belasan orang laki-laki untuk menghadapi musuh dan mereka menyaksikan jumlah besar musuh dan alat-alat perang mereka yang tidak sepadan maka bala tentara palut pun berkata hari ini tidak ada kesanggupan dari kami untuk menghadapi tentara jalut ya untuk menghadapi jalut dan bala tentara yang tangguh-tangguh maka orang-orang yang mengimani perjumpaan dengan Allah mengingatkan teman-teman mereka tentang Allah dan juga kekuasaannya seraya berkata berapa banyak golongan beriman yang sabar yang berjumlah sedikit Allah berikan kesanggupan mengalahkan golongan kafir lagi melampaui batas yang berjumlah lebih banyak dengan izin Allah dan ketetapannya dan Allah bersama orang-orang yang bersabar dengan taufik dan pertolongannya serta pahala baiknya para pemirsa Asam TV pemuslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita untuk dapat kita ambil pelajaran dari kisah tersebut yaitu ketika kaum Bani Israel ya diajak berjihad berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala oleh Raja Talud yang mana sebagian besar mereka tadinya tidak mau hanya sedikit saja dari golongan tersebut yang mau dan yang mau ini pun akhirnya akan diseleksi kembali oleh pimpinan yaitu Raja Talud ya Raja Talud dengan ujian-ujian agar jelas siapa pasukan yang benar-benar teruji dan tidak teruji dan juga agar jelas siapa yang benar-benar di pihak kebenaran dan siapa yang hanya ya pura-pura dan penuh dengan kemunafikan ya maka dikabarkan kepada mereka bahwa Allah akan menguji mereka dengan sebuah sungai pasukan tersebut akan melewati sungai maka Talud pun mewanti-wanti ya mewanti-wanti untuk tidak meminum dari sungai tersebut kecuali jika memang sangat butuh dan mendesak diperbolehkan hanya dengan satu sidukan saja tidak boleh lebih satu sidukan yang bisa menghilangkan haus dan dahaga mereka dan cukup tidak berlebih-lebihan tidak membuat mereka kekenyangan karena orang yang terlalu banyak minum akan kekenyangan akan ngantuk akan malas ya maka mereka pun mendengar ya nasihat tersebut akan tetapi sudah menjadi tabiat buruk Bani Israel yang suka melanggar perintah Allah dan Rasulnya Allah menyebutkan yang terjadi mayoritas pasukan itu pada minum kecuali hanya sedikit saja yang menyebutkan jumlah sedikit itu adalah jumlah yang kurang dari sepertiga beliau berdalil dengan sabda nabi sallallahu sallam wasful lusu kasir sepertiga itu banyak artinya kolil adalah kurang dari sepertiga ya dan banyak riwayat yang menyebutkan tentang jumlah tentang tokoh-tokoh tentang kaum ya seperti yang tadi disebutkan di dalam tafsir al-muyasar disebutkan ada jumlah 300 ada kaum amalikah dan lain sebagainya seutainya lebih cenderung untuk membiarkan cerita atau kisah di dalam Al-Quran begitu saja Allah tidak menyebutkan ya kaum tertentu maka tidak perlu kita repot mencari siapa mereka Allah tidak menyebutkan detail dari jumlah tidak perlu kita repot mencari jumlah mereka karena fokus kisah-kisah di dalam Al-Quran ya adalah mengambil pelajaran iktibar apa pelajaran bisa diambil dari kisah tersebut bukan pada detail daripada kisah-kisah nama-nama tempat ataupun jumlah ya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dan juga Rasulullah s.a.w. mengabarkan para pemirsa asan tv kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimulihakan Allah maka orang-orang yang minum dan lebih daripada yang ditetapkan akhirnya pun tertinggal sedangkan pasukan yang fokus bersama tolut ya menyebrangi sungai tersebut namun sebagai tabiat manusia kaget dan terperangah melihat jumlah sentara jalut yang begitu besar begitu banyak yang penuh dengan perlengkapannya lengkap dengan perlengkapannya persenjataannya maka selalu ada saja diantara pasukan itu yang melemahkan semangat ya dan ini harus diwaspadai seorang prajurit seorang tentara tidak boleh memiliki jiwa seperti ini yang pesimis sepertinya jumlah kita sangat sedikit sepertinya kita kalah jumlah kita kalah persenjataan sepertinya kita gak bakalan menang apa namanya mengecilkan pasukan sendiri dan di waktu yang sama diantara mereka ada yang membesarkan pasukan musuh wah musuhnya banyak sekali lengkap sekali persenjataan mereka ya keren sekali yang bisa menakut-nakuti pasukannya sendiri yang seperti ini berbahaya para pemirsa jika ada diantara pasukan yang seperti ini sebaiknya dia pulang saja sebaiknya dia tidur saja di kasurnya tidak perlu berperang karena termasuk jiwa penakut dan pengecut seorang pemimpin harus mengenali pasukannya jangan sampai pasukan yang seperti ini dibawa ikut yang akan mempengaruhi psikologi teman-temannya ya ucapan-ucapan itu akan mempengaruhi yang lain jika ada satu yang takut dan kemudian dia mengucapkan rasa takutnya itu bisa mendatangkan rasa takut yang lain oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji ya orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala cepat atau lambat yang beriman kepada Allah beriman kepada takdir cepat atau lambat pasti berjumpa dengan Allah jika engkau tidak mati dengan pedang kau pasti akan mati dengan cara yang lain sebab-sebab kematian beraneka ragam tetapi hakikatnya sama tetap mati juga maka pasukan di medan perang harus memiliki keimanan yang kuat semangat juang yang tinggi dan memberikan energi positif mengatakan jangan takut jangan gentar jangan khawatir betapa banyak kelompok yang sedikit pasukan yang sedikit bisa mengalahkan kelompok atau pasukan yang banyak tapi tentunya biiznillah ingat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala wal amru musyahad perkara seperti ini banyak kita saksikan di dunia nyata bagaimana bagaimana pasukan yang begitu banyak yang begitu kuat bisa kalah oleh pasukan yang sedikit dengan persenjataan seadanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka bertambah semangat pasukan dan ini janji Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama orang-orang yang sabar akan menolong menguatkan orang-orang yang bersabar menang dan kalah tidak tergantung pada jumlah dan persenjataan tetapi tergantung pada keimanan dan keyakinan sabaran setelah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa asam tv kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lihat bagaimana pengaruh lisan orang yang beriman kepada Allah yang yakin akan berjumpa kepadanya selalu mengeluarkan kata-kata motivasi dan keyakinan yang jauh dari sikap pesimis dan ketakutan dan inilah seorang muslim mereka harus yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini yang pertama sudah seyogianya bagi seorang pemimpin khususnya pasukan perang untuk menginfeksi meneliti dan memeriksa pasukannya seorang pemimpin harus benar-benar mengenal siapa yang bersamanya bagaimana karakternya bagaimana tabiatnya kondisi mereka psikologis mereka ya sebagaimana Allah sebutkan tentang pemimpin atau raja atau lut di dalam ayat ini kemudian pelajaran berikutnya bagi pemimpin khususnya pemimpin perang hendaknya melarang dan mencegah orang-orang yang tidak pantas ikut perang ya jangan pernah membawa pasukan yang tidak pantas untuk berperang tetapi kan semangat 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 saja tidak cukup butuh kepantasan butuh kelayakan ya kalau di negara kita ya jangankan berperang untuk masuk mendaptar sebagai tentara saja itu harus uji kelayakan tes fisiknya psikologisnya ya itu memang sangat perlu tidak setiap orang layak untuk berperang fisiknya harus kuat sehat ya kemudian mentalnya harus kuat tidak boleh menjadi mental pengecut penakut yang suka menakuti-nakuti diri sendiri orang lain yang suka membesar-besarkan musuh ya jika salah mengajak pasukan akan melemahkan pasukan itu sendiri ya jadi orang-orang yang tidak pantas memang harus dicegah untuk ikut ya jangankan untuk ikut berperang untuk menjadi tentara pun harus ya dicegah jika tidak maka akan memudaratkan memberikan keburukan bagi pasukan kemudian pelajaran berikutnya hikmah dari ujian tes seleksi bagi para tentara baik untuk gabung di tentaranya atau untuk berperangnya agar diketahui dan nampak siapa yang pantas ikut berperang dan siapa yang tidak pantas ya maka setiap pasukan harus dipastikan kelayakannya kepantasannya dan tentu ya yang mengerti dan memahami hal ini adalah mereka ahli dalam bidang militer ya keprajuritan tetapi dalam islam hal ini sudah diatur sebagaimana dalam ayat ini Allah mengisahkan tentang kisah ini bukan hanya sebatas hiburan tetapi agar diambil pelajaran demikianlah dalam membentuk pasukan dalam membentuk prajurit oleh karena itu jika ada suap sogok ya suap menyuap sogok menyogok dalam perekrutan prajurit maka bisa menjadi sumber kerusakan dimana orang-orang yang tidak pantas untuk masuk akhirnya lolos menjadi masuk ya oleh karena itu jika ada yang berminat jadi tentara ya atau polisi jangan jangan pernah melalui suap jangan pernah melalui sogokan selain itu dilarang dalam negara kita ya terlarang dalam undang-undang di dalam islam itu haram dan terlaknat serta bisa memudorotkan negara bisa membahayakan negara munculnya orang-orang yang tidak pantas untuk menjabat atau untuk memegang amanah sebagai pasukan karena ya di dalam islam harus sesuai memiliki kelayakan untuk ikut berperang untuk menjadi seorang prajurit kemudian di dalam ayat ini ujian yang diberikan oleh solut ada tiga sisi yang pertama orang yang ya meminum air sungai dengan jumlah yang banyak maka jelas dia tidak lolos lebih dari satu tegukan dia tidak lolos yang kedua orang yang atau pasukan yang tidak minum sama sekali maka dia adalah ya pasukan yang paling dekat dengan solut yang terbaik dan yang ketiga adalah orang yang minum tapi hanya satu tegukan saja satu hidukan oleh tangannya maka beliau tetap mengajaknya tetap mengikut sertakan namun tidak seperti yang nomor 2 para pemirsa santifi kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah tentu Allah lebih mengetahui mengapa ujiannya seperti itu namun yang jelas ujian ini untuk mengetahui siapa yang sabar dan siapa yang tidak seorang tentara harus siap ya tidak menemukan air dalam waktu yang sangat lama maka maka harus teruji kesabarannya jika perintah pimpinan tidak minum maka harus sabar untuk tidak minum sebagaimana ujian ini juga ya untuk mengetahui siapa yang taat kepada pimpinan dan siapa yang tidak karena ketaatan kepada pimpinan terlebih dalam berperang itu adalah ya sangat penting sekali kecuali dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun yang lainnya maju mundur ya memulai menghentikan itu sangat penting sekali strategi dan lain sebagainya harus mengikuti pimpinan ya penglima perangnya pelajaran berikutnya bahwa sebagian besar diantara hamba Allah itu tidak melaksanakan perintah Allah dimana Allah berfirman ya sebanyakan minum kecuali sedikit saja diantara mereka dan itu seperti yang Allah firmankan dalam serat sabah ayat 13 sedikit diantara hambaku yang bersyukur oleh karena itu kita tidak boleh terpana atau terkagum-kagum dengan jumlah yang banyak jangan merasa hebat dengan jumlah yang banyak dalam surat Allah mengabarkan justru jika engkau mengikuti kebanyakan mayoritas seorang di muka bumi mereka akan mengajakmu mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala seorang pemimpin jika dia hanya mendengar suara mayoritas tanpa melihat kebenaran dan kebatilan maka dia akan terseret oleh suara mayoritas yang belum tentu benar tersebut ya maka patokannya adalah kebenaran bukan jumlah yang banyak karena kebanyakan diantara manusia Allah sebutkan tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa keimanan akan menjadikan seseorang mudah untuk bersabar dan menahan segala ujian ya kemudian ayat ini juga menunjukkan ada diantara manusia yang memiliki sifat penakut ya penakut mengecilkan diri sendiri pasukannya dan membesarkan musuh maka yang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan pasukan kemudian penetapan adanya perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa setiap manusia akan berjumpa dengan Allah maka dalam kondisi seperti apakah kita berjumpa dengannya dan juga pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita dapatkan dengan merenungi ayat tersebut selanjutnya ayat 250 ini karena keterbatasan waktu kita batasi pelajaran yang bisa kita ambil Allah subhanahu wa ta'ala ya berfirman yang maknanya dan setelah nampak jalut dan tentara-tentaranya mereka pun akhirnya berjumpa bertemu dengan musuhnya mereka dapat memandang dan melihat marah bahaya dengan mata kepala mereka mereka sadar ya semungkinannya ya semungkinan menang dan kalah sangat jelas maka mereka pun solut dan pasukan yang beriman bersimpuh memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa dan penuh ketentukan mengucapkan wahai rob kami turunkanlah kepada kami kesabaran yang besar teguhkanlah kaki-kaki kami dan jadikanlah kuat dalam memerangi musuh agar kami tidak lari akibat beratnya peperangan dan menangkanlah kami dengan bantuan dan pertolonganmu melawan orang-orang kafir itu para pemirsa asam tv pemusulimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya sikap orang beriman di dalam peperangan ketika berjumpa dengan musuh ketika menyadari tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah ketika melihat musuh yang begitu besar begitu semangat untuk menghabisi kita jumlah kita yang sedikit jumlah mereka yang banyak persenjataan kita yang apa adanya persenjataan mereka yang lengkap dan canggih Allah mengajarkan kita melalui kisah ini doa robbana afrif alayna sabra yang pertama kita meminta kepada Allah agar diberikan kesabaran kesabaran dalam peperangan sangat dibutuhkan kesabaran melawan rasa takut kesabaran melawan rasa sakit terkena pedang terkena peluru terkena serpihan serpihan peledak dan lain sebagainya sangat menyakitkan kita butuh kesabaran yang kedua agar teguhkan kaki-kaki kami teguh tidak goyah tidak lari tidak perpencar tidak kabur yakin antara hidup dan mati hidup mulia atau mati syahid dan meminta kepada Allah agar dimenangkan atas orang-orang kafir atas orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang memerangi dengan penuh kedoliman ya kita diminta kita meminta kepada Allah agar diberikan pertolongan karena kita yakin tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka pelajaran dari ayat ini ya bahwa termasuk kesempurnaan ubudiyah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba kembali kepada Allah bermunajat kepadanya khususnya dalam kondisi genting Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ingatlah ketika kalian beristigofah memohon pertolongan dalam kondisi genting di perang badar jumlah kalian yang sedikit jumlah musuh yang banyak Rasulullah mengangkat tangannya meminta pertolongan kepada Allah pasca jabalakum Allah pun mengabulkan doa kalian ya seorang hamba harus banyak meminta dan berdoa kepada Allah kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa kembalinya pasukan kepada Allah sang pencipta memohon pertolongan kepadanya adalah sebab kemenangan karena Allah akan mengabulkan doa-doa pasukan yang beriman tersebut oleh karena itu ya alhamdulillah di negara kita para pasukan diberikan ya pendidikan keagamaan atau bimbingan mental ya ada program-program mereka diberikan keilmuan keagamaan agar keimanan mereka semakin teguh semakin kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawakalnya harapannya meminta pertolongannya dan itu sangat perlu sekali ya tidak bisa pasukan mengandalkan kehebatannya dalam bertarung saja hanya mengandalkan dengan persenjataannya saja kekuatan fisiknya saja tidak bisa pasukan membutuhkan keimanan membutuhkan ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala agar dalam kondisi genting mereka bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan dan kemenangan bagi siapa yang dikehendakinya kemudian ayat selanjutnya ayat ya 251 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang yang mananya, kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mereka berhasil mengalahkan tentara-tentara musuh ya, tentara-tentara dan bala tentaranya dengan izin Allah dan Daud alaihissalam yang merupakan salah satu diantara ya, pasukan dari Tolud berhasil membunuh Jalud komandan pasukan yang kuat lagi bengis itu Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh pimpinan pasukan musuh yang bernama Jalud dan Allah memberikan kepada Daud alaihissalam kerajaan dan juga kenabian setelah itu di tengah Bani Israel bukan hanya kenabian dan kerasulan yang Allah berikan kepada Daud tetapi karena ketiawayannya dalam berperang sehingga membunuh pimpinan tersebut dengan izin Allah dia pun diangkat menjadi raja sehingga tergabunglah pada diri Daud alaihissalam antara nubuah ya, kenabian dengan kepemimpinan kerajaan di tengah Bani Israel dan mengajarkan kepadanya segala ilmu yang dikehendakinya dan seandainya Allah tidak menahan melalui sebagian manusia orang-orang yang taat dan beriman kepadanya dengan sebagian yang lain itu ahli maksiat dan syirik kepadanya pastilah bumi akan rusak lantaran dominannya kekafiran diatasnya meraja lelanya kezoliman dan orang-orang yang bermaksiat akan tetapi Allah memiliki karuni yang tercurah pada makhluk-makhluk semuanya para pemirsa Asam TV kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah SWT di dalam ayat ini Allah mengabarkan akhir daripada pertempuran walaupun jumlah yang sangat sedikit melalui berbagai macam seleksi awalnya kaum Bani Israel meminta dipilihkan pemimpin untuk berperang ketika diwajibkan berperang sebagian besar mereka tidak mau sisalah kurang dari sepertiga kurang dari sepertiga ini diuji melalui sungai maka terseleksi pula banyak yang berguguran tinggallah kurang daripada sepertiga yang sebagian rewet menyebutkan tiga ratusan dan belasan orang berhadapan dengan jumlah musuh yang sangat besar tetapi karena keimanan dan ketakwaan dengan izin Allah pasukan yang sedikit itu pun mengalahkan pasukan yang sangat besar pasukan jalut dan bala tentaranya dan dengan hikmah Allah Allah jadikan Nabi Daud yang membunuh pimpinan musuh tersebut sehingga yang manusia pun sepakat mengangkatnya menjadi raja selain beliau menjadi Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya baik ke nabian bahkan ke pemimpinan itu Allah lah yang memilihnya kita masih ingat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepemimpinan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kepemimpinan dari siapa yang dikehendaki dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini kalau bukan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala ya maka akan hancur binasa lahuddimat sawami'u wabia'un wasolawatun wa masajid sebutkan dalam sebuah ayat ya semua tempat-tempat ibadah bisa hancur ini menunjukkan bahwa kehancuran tempat ibadah itu tanda kerusakan yang besar bagi umat manusia karena tempat ibadah itulah tempat mereka bermunajat kepada robnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ayat yang terakhir ya ayat yang ke 252 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman silka ayatullahi nasluha alaika bilhaqqo wa innaka laminal mursalin itulah tanda-tanda kebesaran Allah hujah Allah dan bukti-bukti petunjuk darinya kami menggamerkannya kepadamu wahai rasulullah dengan sebenarnya dan sesungguhnya kamu termasuk rasul yang benar engkau ya adalah rasul yang benar salah satu buktinya adalah engkau bisa mengetahui melalui wahyu kisah umat-umat terdahulu yang penuh dengan pelajaran ya para pemirsa santifi pemusulimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah ayat ini menunjukkan adanya tanda-tanda keagungan kebesaran keesaran Allah subhanahu wa ta'ala baik kauniyah maupun syariyah dan di dalam ayat ini ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat syariyah yaitu Al-Quran dimana Al-Quranul Karim ya di dalamnya terdapat kisah-kisah umat yang terdahulu yang menunjukkan ya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang betar dengan kun paya kun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pelajaran berikutnya bahwa Al-Quran seluruhnya benar termasuk kisah-kisah di dalamnya tidak ada kisah-kisah yang tidak benar oleh karena itu ya sangat baik bagi para pemirsa untuk memiliki ya kitab yang berisikan kisah-kisah Al-Quran itu lebih baik daripada kisah-kisah yang penuh dengan kedustaan yang banyak tersebar di tengah masyarakat ya kisah-kisah dalam Al-Quran itu lebih baik daripada dongeng-dongeng picisan novel-nopel yang terkadang ya mengajak kepada kemaksiatan maka kisahkan kisah-kisah yang agung ini kepada anak-anak kita kepada keluarga kita kemudian sebagaimana ayat ini juga menunjukkan penetapan adanya ya risalah bagi Nabi SAW dan juga ada rasul-rasul yang lain karena Allah berfirman laminal mursalin benar-benar termasuk diantara para rasul berarti ada rasul-rasul yang lain tapi sebelum Nabi SAW karena Nabi SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau siapa yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW sudah dipastikan dia adalah pendusta semisal Musaylum Ha'al Qadzab atau Mirza Gulam Ahmad pendiri Ahmadiyah atau Nabi-Nabi palsu lainnya baik di Indonesia ataupun di negara lain dan Allah akan bongkar kedustaan mereka Wallahu'alam bisawab mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan ini semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Abdul Rahman di studio Barakallahu Assalamualaikum Ufiq Barakallahu Zizek atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ust. Abu Jafar Zizek Rahmat Hafizullah di sempatan pagi menjelang siang hari ini baik tibalah saatnya kami berikan sempatan bagi Anda para omitsa dan komsimin dimanapun Anda berada untuk masuk dalam segmen soal jawab kami undang dan kami persilakan Anda bagi yang ingin bertanya di sempatan siang hari ini kami persilakan dua layanan telpon siap menanti Anda bagi yang ingin bertanya langsung terkait dengan pembahasan sempatan siang hari ini kami persilakan Anda untuk menghubungi nomor 021 89106135 atau Anda juga bisa bertanya di nomor layanan yang lain di nomor 0811 9007913 ada pun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat kami persilakan mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 9007913 baik kami persilakan sudah ada telepon yang masuk di pagi hari kami persilakan halo halo dengan siapa dari mana Bapak dengan Pak Muhammad Salmin dari Sulawesi Tengah Pak Muhammad Salmin di Sulawesi Tengah silakan Pak pertanyaannya ini pertanyaan di luar teman ya terkait dengan apa Pak bisa disampaikan terlebih dahulu saya akan selaku muslim bagaimana selalu saya selaku manusia di asa ini Pak selalu bertanya-tanya dalam hati saya tentang kedua orang tua saya yang sedang meninggal dunia sementara saya termasuk orang-orang yang selalu membuat dosa besar terhadap orang tua pertanyaan saya untuk bisa melepaskan dari dosa kedua orang tua saya bagaimana terhadap itu saya cukup terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bisa disipak pertanyaannya Alhamdulillah Bisa Terima kasih Bapak di Sulawesi Tengah Barakulah Sikum atas pertanyaannya bagaimana menghilangkan perasaan tidak enak atau apa ya terngiang-ngiang kesalahan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal begitu ya yang saya pahami demikian jika pertanyaannya demikian maka Bapak tidak perlu khawatir tidak perlu bersedih ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mengabarkan kepada kita La taqnatu mirrohmatillah inna Allah hayaksirudzunu bajami'a jangan pernah putus asa dari rahmat dari ampunan Allah sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya Allah juga berfirman wa inni la gofarul limantab dan sungguh aku itu benar-benar maha pengampun bagi siapa saja yang bertawbad artinya walaupun kita pernah punya kesalahan di masa lalu kepada kedua orang tua yang sudah meninggal maka pintu taubat masih terbuka selama kita belum sakaratul maut selama matahari belum terbit dari barat pintu taubat masih terbuka bagi kita bagaimana cara bertawabatnya yang pertama tentunya kita menyesali atas perbuatan kita yang kurang baik kepada kedua orang tua kita tersebut yang kedua ya kita berusaha untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua memohonkan ampun bagi keduanya diantara doa yang kita hafal ya robbing firli wali walidayya warham huma kama robbayani sagiro ya atau allahumma firli walidayya atau pakai bahasa indonesia tidak mengapa ya Allah ampunilah kedua orang tua saya ya Allah rahmatilah mereka berikan kedudukan yang terbaik di sisimu luaskanlah kuburannya jauhkanlah dari azab kubur doakan doakan dan doakan terus kedua orang tua kita kemudian diantara cara bertobatnya juga adalah kita yang menyambung silaturahim dengan karib kerabat yang terhubung melalui kedua orang tua kita kita komunikasi kita datangi kita berbual berbagi kepada karib kerabat yang terhubung melalui kedua orang tua kita ayah kita maupun ibu kita ya kita kunjungi saudara-saudara kita jalin silaturahim kemudian diantara cara tobat kita berbakti pada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan juga berkunjung dan menjalin hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua kita yang baik-baik ya ini ini saya anaknya bapak pulan anaknya ibu pulan ya mengunjungi bapak karena bapak adalah sahabatnya temannya kemudian jika Allah mudahkan rezeki bagi kita kita berimpak atas nama keduanya berimpak atas nama orang tua kita ya nah ini diantara bentuk-bentuk pertobatan kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dan yakinlah Allah SWT akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu dan mengganti dengan yang lebih baik ya innal hasanati yudhibna sayiat sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan wallahu alam disuat Nah Ustaz jazakul khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Tarmin di Selawasi Tengah mudah-mudahan jawaban dari Ustaz memberikan pencerahan terhadap yang bertanya kami ucapkan jazakul khairan baik kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemisian yang bertanya melalui layanan telepon kami persilahkan kembali untuk bisa menghubungi dua layanan telepon yang sudah kami persiapkan baik kita beralih ke pertanyaan melalui layanan sikat Ustaz dari hamba Allah jawab bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz mohon dijelaskan bagaimana sikap kita selaku seorang muslim apabila ada oknum-oknum tertentu yang membuat tulisan di mersos yang hakikat tulisan itu adalah melecehkan atau mengolok-olok tentang agama Islam mohon nasihat Ustaz tentang hal ini jazakul khairan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih atas pertanyaannya ya para pemirsa Asam TV kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah mengolok-olok agama itu terlarang di negara kita ya melalui undang-undang dan termasuk penistaan terhadap agama ya dan di dalam agama kita juga tentunya lebih besar lagi hukuman adalah kebiasaan orang-orang munafik yang suka memperolok-olok agama Islam memperolok-olok Allah Rasulullah S.A.W ya ayat-ayatnya sehingga Allah berfirman kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntun testahzi'un apakah dengan Allah ayatnya Rasulnya kalian memperolok-olok tidak perlu minta maaf kalian telah kufur ya setelah kalian beriman ini terkait dengan orang-orang yang munafik yang memperolok-olok Nabi S.A.W ya yang melakukan bodhiseming memperolok-olok dan menuduh Nabi dan para sahabat dengan fisik yang tidak pantas ya maka turun ayat tersebut oleh karena itu kita ingatkan saudara kita jika dia muslim dan memperolok-olok agama ya agama Islam kita ingatkan melalui jalur pribadi secara Jafri atau melalui DM atau melalui inbox dan lain sebagainya ya tanpa membuat dia malu ya kita kita sebutkan dalil-dalil nasihati dari Al-Quran dan Sunnah akan bahayanya memperolok-olok agama ya saudaraku jangan kali-kali untuk memperolok-olok agama itu termasuk memperolok-olok agama Allah melarang Rasulullah melarang seperti itu ya jika nasihat kita diterima Alhamdulillah jika tidak kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi kalau ada seorang muslim seperti itu ya jika dia bukan seorang muslim ya maka kita juga bisa menasehatinya ya kita mengajaknya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama ya kita bersyukur negeri kita aman damai setiap jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak kerukunan tersebut kita sampaikan bahwa ucapannya ya di media sosial tersebut itu bisa merusak kerukunan kita nasihati baik-baik ya jika tidak bergeming juga ya mungkin jika ada orang-orang yang bisa menasehatinya atau bisa menghentikannya dengan cara melaporkan kepada aparat ya pihak berwajib ya agar akun tersebut dihentikan di stop ya agar orangnya diberikan pelajaran seperti itu jadi kita menempuh cara-cara yang berlaku di negara kita cara-cara yang baik tanpa menimbulkan kemumparan yang lebih besar tanpa menimbulkan kegaduhan tanpa menimbulkan ya kemudaratan atau kemumparan yang jauh lebih besar lagi Wallahu'alam biswab nah nah Ustaz Zag lukheran atas jawabannya Ustaz karena waktu yang terbatas katanya tadi sebagai penutut dari penjumpan kita di sempatan pagi hari ini padahal ada ikhtitam dari Ustaz atau cukup? mungkin ikhtitamnya para pemirsa muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah dari ayat yang kita pelajari di hari ini menunjukkan bahwa ya benarlah apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Al-Mu'minul Qawi Khairun Min Allah Min Al-Mu'min Ad-Da'ib Mumin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada Mumin yang lemah mengapa? ya Mumin yang kuat baik fisiknya maupun mentalnya keimanannya itu lebih bermanfaat khususnya dalam kondisi menghalau musuh yang berbuat dolim seperti dalam kasus ini ya ada pun Mumin yang lemah baik fisiknya tidak bisa ikut berperang yang lemah mentalnya juga lebih membahayakan maka jadilah kita sebagai seorang Mumin yang kuat baik fisiknya baik keimanannya ya keilmuannya dan juga jiwanya Wallahu alam bisawad barakallahu fikum jazakum lahu khairan nah mustad wa barakallahu fikum wazizakum khairan atas ikhtitab yang telah disampaikan oleh ustad mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan poin-poin penting dari apa yang tadi telah disampaikan oleh ustad dan kami menyatakan juga sekali lagi zakum khairan atas berkenannya ustad untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa disampaikan oleh pemirsa semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan terhadap ilmu yang telah ustad berikan amin ini saja mungkin yang bisa kami kami ulur diri dari ayat terpisi anda kita tutup dengan doa khafratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh